Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Seru Podom 4 dalam game Rise of Kingdom Seperti biasa teman-teman, disini aku ingin mengomentari KPK dan kali ini adalah KPK kedua Pada awalnya aku mau meliput Kingdom 3362, tetapi karena disana masih akan ya Masih baru saja terbuka gerbang masliman dan belum rame teman-teman Jadi aku alihkan dulu ke bawah sini untuk memantau KPK di Kingdom Kadimperiumnya 3373 Yang sedang terbuka gerbang pasempat, masih sama teman-teman di KPK kedua Untuk koalisinya disini aku belum mengetahui dan disini supaya kalian gak bingung ya Aku mulai dari memantau Kingdom 3373 yang aku beri tanda warna biru teman-teman Supaya kalian gak bingung untuk membedakan mana yang lawan, mana yang kawan Oke disini langsung ada rally dari Kingdom 73 menggunakan network yang menyerang salah di disini Dari Kingdom lawannya teman-teman yang nanti aku akan tulis di atas sini ya Sampai saja lawan dan juga siapa saja yang kawan supaya kalian gak bingung Tapi sebelum itu karena ini merupakan rekaman, mari kita komentari dulu apa yang terjadi disini teman-teman Disini ada sebuah counter rally dari Kingdom lawan ini Nanti kita akan cek disini ya Yang tentu saja ini akan membatalkan Kingdom 33 Jadi penting pun KD perium satu-satunya disini ya Tapi belum tentu Dia senangkan dari sini Tidak disini akan berakhir Apalagi disini persalukan yang disini sebuah bank ya Sempat lawan sempat Nah kan di KPK kedua ini ya Belum ada game yang menemukan dari luar Ya Kita disini harus menanggirnya Sampai Oke ternyata Edwardnya masih bisa bertahan disini Meskipun tadi sempat kireni teman-teman Masih juga ternyata bertahan disini ya Kupikir tadi bakal jebol Dan ini lawannya adalah Kingdom 71, 79, dan 81 Ini Kingdom yang sudah diperang sama Kingdom 77 ini adalah Kingdom 78 teman-teman Oke ternyata salah ini yang tidak mudah untuk disalahkan sama pemain ini juga Padahal sudah memasai komponasi yang bagus ya Antara Edward itu adalah rally arke sebaik di KPK kedua Antara Edward yang kedua Dan kita lihat Kalian masih mampu menangannya teman-teman Ya ini juga gak jauh dari Keputemen yang kembalaman kuasa Yang tersebutnya dikirim ke arah bendera Jadi masih mampu menangannya teman-teman Jadi masih mampu menangannya teman-teman Jadi masih mampu menangannya teman-teman Sudah di rally juga ya Kupikir tadi akan kelihatan sudah selesai Keputemen yang kembalaman kuasa Tadinya sudah masuk ke water Dan tadi itu mungkin juga pangkat sepul Ternyata ini juga bukan sepul Dan kita lihat di dokumen yang terakhir itu berganti teman-teman Tadi Kingdom nya Kingdom 78 Dan pada akhirnya Dukung salah Rally-nya Edward ini yang gagah Teman-teman menembus bendera dari Kingdom 78 Wah di awal-awal ini GG ya Buat Kingdom 78 Ya menikmati juga tadi Sebenarnya mantep sebenarnya ya Edward nya dari Kingdom 73 Karena tadi mampu menahan Kota Rally dari Kingdom 78 Oke disini ternyata masih ada Yang nge-swarding Secara bendera Benderanya kali ini Di jaga sama Alex Teman-teman Adikas ke depan Yang membuat ya Bansukannya otomatis Salah ya Becara cuma Kedirian Oh adalah ini yang Laku menerang ke bendera Partialnya Ini bergantaran Mana nekat-nekat nih Yang laku menerang Cara bendera dia Jadi disini Sampari aku Abis ini aku akan Membahas Kingdom 3362 Jadi jangan khawatir Yang berada di Kingdom 362 Project GTA Nanti setelah dari Kingdom 73 78 dan juga Kingdom lainnya Yang ada di KPK 2 ini Aku juga akan memantau Ke Kingdom 62 Untuk konten yang selanjutnya Teman-teman Sudah aku record juga disini Disini koalisi dari KD Imperium 73 Ada Kingdom 76 84 dan juga 69 Yang aku tulis sekarang Di atas layar sini Supaya kalian tidak bingung Membedakan mana kawan Dan juga mana lawan Soalnya KPK 2 Kita belum bisa memberikan warna Ke satu koalisi teman-teman Oke Untuk sejauh ini Kingdom 73 Cukup menominasi Kingdom 78 Dimana bendera Dari Kingdom 78 Cukup terpojokan Sama Kingdom 73 Sampai dengan Dekat gerbang mereka Bagaimana dengan Koalisi dari Kingdom 73 Yang ada di titik yang lainnya Teman-teman Kita mulai dari Gerbang sebelah kiri Ini gerbang dari Kingdom 78 Yang sudah ditutup Sama pemain-pemain 73 Kemudian di sebelah sini Masuk kepalos Terang sama pemain 73 Karena bendera Dari 2008 Ini belum ada Yang diperlukan Namun Wilayah dari Kingdom 78 Ini cukup terdorong Sampai berlukan Kita mulai melihat Dari aliasi Kingdom 73 Aliasi KD Imperium Seperti biasa Apakah ada Pemain Indonesia disini Mari kita cek Barangkali aja Ada gitu ya Dan kalau misalnya ada Jangan lupa Untuk meramaikan Tolong komentar Disini ada yang namanya Notaris Tapi aku gak tau nih Apakah pemain Indonesia Atau bukan Dan di bawah-bawahnya lagi Kita lihat Semua member-membernya Supaya kalian tau Ya tau aja Kalian kenal disini Oh ini ternyata Main di Kingdom ini Ya ataupun Oh ternyata Aku nampu ada disini Teman-teman Itu juga bisa ya Disampaikan di kolom komentar Juga misalnya cerita KPK aku bang Di Kingdom berapa ini Lagi susunya Boleh teman-teman Ataupun mempromosikan Kingdom kalian Boleh juga Di kolom komentar Yang penting Kolom komentannya Ramai Asalkan isinya Yang hal-hal Baik-baik aja Ya teman-teman Jangan Mengenjek Ataupun Jangan mengina Disitu Oke berikutnya Dari Kingdom 78 Dengan For aliasi 4,8 miliar Kita lihat juga Member-membernya Sebenernya disini Member-membernya Juga Fornya besar-besar Ya teman-teman Ini leadernya Ada Legoru Dengan For 68 juta Teman-teman Dan ini dia Member-member Di bawahnya Untuk aliasinya Memang ini Bukan aliasi utama Kayaknya ya Ini aliasi utama Bukan sih Dari Kingdom 78 Dan ini dia Member-membernya Barangkali juga Sama teman-teman Kalau misalnya kalian Tadi mempengar Ini juga Ada Ini teman-teman Kalian Ini Bukan ya Bukama pemain Ini Yang maaf Dengan Apa yang Menendit ya Kita laramkan Kolom komentar Kalau pemain Buat Oke Itu dia Nah ini Dua liati Yang sedang Bersitu Sampai Sekarang Dan ini Masih Di awal-awal Sumpulan Ada Sebuah Lagi Dari 73 Yang 73 Yang Ternyata Gagal Teman-teman Sudah Percobaan Kedua Di video Aku Ini Kita Lihat Tadi Yang pertama Gagal Yang kedua Ini Masih Gagal Nah Mari kita Lihat Ke tempat Yang lainnya Untuk Kawan-kawan Dari Kingdom 78 Disini Aku kasih Warna Merah Untuk Kawan-kawan Dari Kingdom 73 Disini Aku kasih Warna Biru Berhubung Disini Belum ada Camp Jadi Aku kasih Warnanya Ini Harus Satu Per Satu Dan Disini Ada Kingdom 76 Yang Yang Sedang Berhadapan Dengan Kingdom Berapa Ini Kingdom 70 79 33 79 Melawan Kingdom 76 Dan Disini Aku akan Kasih Tanda Warna Biru Untuk Kingdom 76 Jadi Di Sebelah Sini Teman 76 Yang Merupakan Kawan Dari 73 Kelihatannya Kalah Di gerbang 44 Melawan Kingdom 79 Apalagi 76 Kondisinya Itu Dikepung Sama Dua Kingdom Sebelah Kiri Ketemu Sama Kingdom 78 Di Sebelah Kanan Ketemu Sama Kingdom 79 Yang Membuat Kingdom 76 Disitu Ya Itu Kayaknya Sudah Mulai Terkepung Teman Teman Dan Disebelah Atas Ini Kingdom 69 69 Kayaknya Ini Ingin Menekan Karah Kingdom 79 Juga Ya Dan Membantu Kingdom 70 70 Berapa Tadi 76 Supaya Dia Itu Tidak Terkepung Sama Kedua Kingdom Melawan Teman Jadi Kita Kasih Warna Biru Kingdom 69 Jadi Saling Menyerang 78 Diserang Sama 73 78 Menyerang Karah Kingdom 76 76 Ini Terkepung Sama Dua Kingdom Kiri Kanan Diserang Juga Sama Kingdom 79 79 Diserang Sama 69 Dan Disebelah Atas Ini Aliansi Dari Kingdom 79 Ini 33 79 Teman Teman Bisa Kita Lihat Lider Dan Juga 4 Dengan Por Aliansi 2 3 Dan Di Sebelah Atas Ini Kingdom Berapa Berarti Yang Belum Berarti Kingdom 81 81 Ketemu Sama Kingdom 69 Dan Juga Ketemu Sama Kingdom 73 Teman Teman Kita Lihat Disini Kingdom 81 Menyerang Ke Kingdom 69 Ada Sebuah Rally Dari Mereka Yang Mengarah Darah Medera Dari Kingdom 69 Teman 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 Martel Yang Sudah Sisa Sedikit Darah Dan Berhasil Dibakar Sama Pemain-pemain Dari Kingdom 81 Ini Kayaknya Baik Duga Kingdom 81 Disini Bisa Kita Lihat Untuk Warnanya Masih Biru Kingdom 69 69 Menjadi Kingdom Yang Ketemu Dengan 2 Kingdom Juga Benarnya Disini Di Atas Ketemu Sama Kingdom 81 Di Bawah Ketemu Sama Kingdom 79 Suma Untuk 79 Kayaknya Masih Ada Ada Sama Kingdom 69 Tetap 81 Yang Berat Buat Mereka Oke Disini Tidak Begitu Ramai Untuk Gerbang 44 Yang Ramai Itu KD Rising Kingdom Tadi KD Imperium Masih Taku Dan Ini War Aliasi Dari Kingdom 81 28 Miliar Ini Aliasi Yang Maju Dan Ini Leader Serta R4 Teman-teman Melawan Kingdom 69 Disini Yang Berpower 3 Miliar Kemudian Ini Juga Leader Dan R4 Fransis Oh Ini Pemain Fransis Mungkin Ya Itu Gambernya Anime Oke Lanjut Lagi Kita Melihat Pertempuran Di Titik-titik Yang Lainnya Dan Ini Kayaknya Lumayan Serun Ya Tandanya Secara Ketemunya KD Imperium KD Imperium 73 Ketemun Sahabat Tundum 81 Jadi Disini Dipoyok Di Dua Tempat Teman-teman Di Bawah Bukum Sama Bukum Bukum Sama Di Sebelatan Dan Bukum Sama Kingdom 81 Dan Kalian Apakah Kingdom 73 Terima Diri 81 Dengan Power Nadi 3 Milyar Ini Mampu Mengalahkan KD Imperium Teman-teman Yang Nah Kita Lihat Ya Ini Lapan Deka Mendominasi Ini Kingdom 81 Ini Ini Kingdom 2008 Maju Aliasi Aliasi 2 Ya Ini Aliasi Kingdom 81 Ya Teman-teman Tidak Berbore 180 Diba Dan Kor Aliasi Dan Kingdom Tiga Juga Bukan Alias Kecil Ya Sini Aliasi Kecil Dan Untuk Pertemuan Disini Memang Keliatannya Lebih Bisa Mengimbangi Kingdom 81 Mengimbang Kingdom 78 Teman-teman Dan Kalau Kingdom 73 Kalah Disini Melawan Kingdom 81 Ya Ini Akan Menuliskan Koalisi Mereka Di Gerbang Pas 5 Nanti Teman-teman Karena Harapan Mereka Disini Adalah Kingdom 8 Kingdom 73 Ya Secara KD Terjuang Di KVK Ini Teman-teman Kayak Andalannya Jadi Mereka Tidak Boleh Kalah Terjuang Terjuang Melihat Seperti Sekarang Mereka Disini Sama Dua Kingdom Teman-teman Tentu Saja Mereka Terjuang 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 Mungkin Akan Dibual Lahan Ya Karena Mereka Tidak Terjuang 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 Yang Mana Mereka Harus Berperan Dengan Dua Kingdom Sekaligus Jadi Aku Harus Kingdom 73 Meskipun Mereka Powernya Lebih Terjuang Harus Lebih Menghemat Tak Bukan Karena Di Di sebelah kanan, itu ada kingdom yang lainnya, ada kingdom Yang ini jaman fresh, teman-teman Kemudian ada kingdom 78, ini tenang-tenang ya Cuma mereka lebih bertandu, soalnya mereka juga mempersiapkan gini nanti pas berbang pas 5, teman-teman Ini pun, pas berbang pas 5 Pas waktu, waktu berbang pas 5 Ya, gak tau lah Sebenarnya di sini posisinya sama-sama aja, di gerbang pasar juga masing-masing tidak Ada yang tidak ada, tidak ada si jumpa, tapi tidak ada di sini Gak ada si jumpa yang sebelahnya kawan, ini nggak ada deh Dan mereka itu, yaa sama-sama ada lawan-sama bersama-sama di sini ya Jadi masing-masing ya, paku saja, bukan masing-masing Lupa kelihatan di sini ya, aku kan gak kelihatan sendiri yang ini Kayaknya sih, kingdom robot 2 bisa pilih ke-7 81 di saat ini dan bisa mengibatkan ke-7 di saat ini Jadi yang halus itu di dalam bagian atas yang berbeda masih terbang Cuma di gerbang yang katulah itu pendera dari kingdom 1 81 menit saat go itu undang mengarah ke gerbang pas milik kingdom 3 Tetapi aku rasa sulit ya untuk mengunci 73 disini soalnya di bagian 78, 73 masih lebih unggul teman-teman Jadi mereka masih bisa lewat jalur kingdom 78 Kalau misalnya 78 disini bisa mengunci kingdom 73 baru udah ya, udah kelihatan siapa pemenang KPK ini Kita balik lagi ke 73 di sebelah atas ini Yang berhadapan, oh sekarang mereka merally lagi ke arah bendera dari kingdom 78 teman-teman Cuma di sini 78 mereka tidak mengambil taksik untuk menyerang pemain-pemain 73 yang berada di luar tetap Mereka hanya fokus untuk mengisi pas milik Apalagi di sini pemain dari kingdom 73 disini ya Tidak begitu banyak yang menjaga di sekitaran bendera teman-teman Yang dengan juga bisa diisi kembali sama pemain-pemain dari kingdom 78 Di sebelah sini ini kayaknya umpunan ya Ini belum ada bendera yang bisa merally Jadi itu hanya pertempuran open field teman-teman Untuk bagian di sebelah sini kingdom 78 memainkan taksi kurutan aja mereka disini Padahal kalau misalnya mereka agresi Kita bisa mengambilkan kedua ke tempat teman-teman Dan bisa berhasil menekan teman-teman Mungkin, mungkin saja nih Misalnya kingdom 73 bisa terbuka di awal-awal teman-teman Soalnya di arah kingdom 81 tadi juga Itu kingdom 73 terbuka di sana Yang menemani pasukannya akan terbagi-bagi teman-teman Tapi kalau aku misalnya jadi kingdom 73 Kemungkinan ya akan memfokuskan serangannya sebelah sini Yang terlalu awal teman-teman Yang bagian gerbang sebelah kanan Yang ketemu kingdom 81 Aku akan biarkan saja teman-teman Atau sebaliknya Yang disini diabaikan ya Memainkan taksi kurutan kemudian Yang ke arah kingdom 81 yang kurutan teman-teman Tapi ya kalau misalnya kingdom 73 Si salah menggunakan kedua kingdom Tidak masalah teman-teman Aku yakin ini kayaknya kingdom 73 juga Masih pede dengan faktor-faktor mereka ya Makanya mereka itu mengambil langkah Untuk berperang di kedua sisi Apalagi di kingdom 78 Mereka sudah hampir 80% Menguasai kolokasi nya teman-teman Dan juga gerbang-gerbang masalahnya Sementara itu di wilayah kingdom 81 dengan 73 Disini kingdom 73 juga kewalahan teman-teman Bahkan ini gerbang dari kingdom 73 Ini bangsa penderahan dari kingdom 73 Disini sudah direli Sama pemain-pemain dari kingdom 81 Yang berulangnya ada ramai yang terjadi teman-teman Padahal disini 81 juga perang ya Sama kingdom 69 Jadi sebenarnya kondisinya ya Imbang-imbang aja sih teman-teman Baik kingdom 81 Ataupun kingdom 73 Sama-sama ketemu 2 lawan disini ya Dan kita lihat ini modelnya Sedang diserang sama siapa kainnya menyerang Dari kingdom 81 teman-teman Tarik segan kondisinya ya Yang langsung rally Pascaut infancy Yang kita pakai maafan ya Juga sudah rally nya infancy Tapi sama infancy Apalagi misalnya Inca Masel Ataupun Alex Ini rata-rata amat Dan kita lihat di bagian peta Ini di kingdom 73 Tidak terlalu ramai ya Mereka lebih baik Ketahan Untuk menghadapi kingdom 81 Dan mereka juga Tidak mau terlalu melalui Pascaut infancy Yang terjadi teman-teman Ya mungkin saja Seperti yang aku bilang tadi Kingdom 73 Lebih memfokuskan senangannya Ke arah kingdom 78 Saja Yang sudah pasti pasti Dapat juga 45 Ketimbang masel Ke arah kingdom 81 Dan kelahan Nanti malah pas kebapan Pascaut infancy Malah Tidak efektif Lebih senang-senangannya ya Karena kehabisan pasukan Kita memantau Di kingdom 69 Disini Melawan kingdom 81 69 Yang kita lihat Orang Dengan koral yang di 3 Lihat teman-teman Yang kalau kita lihat Ini dia member-membernya ya Tadi yang kita lihat Tapi yang sudah di depan Yang sudah di depan ya Aku beri tanda ke arah kingdom 69 Mana yang di 69 Oh iya Jadi yang sebelah kanan 23 28 76 Aku 23 26 84 Dan juga 63 Yang sudah di bawah Untuk kita 28 71 Dan juga Dan juga 81 Yang sudah di bawah Disini masih berlangsung Pertempuran ya Yang masih Teranot ya Karena Ini adalah Laksimu Tan Yang sudah di 81 Soalnya Penjara mereka sudah Dijau kebawah Sedangkan Indem 60 Siira Disini Masih Dan juga 26 Gmbang 16 Men NC Sekarang Gmbang 1981 Jg要 Ada Semor明 Dijau 1966 Dijau 81 21 Selain Sejauhin Akhluk Selain Apagam Oke Pertempuran Berk prawah Dijau ini rally nya yang dipakai ya oh salah lagi teman teman melawan mehmed kita lihat siapakah yang menang apakah penjara dari kingdom 61 apakah rally dari kingdom 69 teman teman yang mana saat penjara dari 81 itu cukup jauh mengarah ke arah kingdom 69 jadi kita pantau ini ya barang setengah jam kali ya paling maksimal setengah jam supaya mengetahui apa yang sedang menjadi kita ambil tunggu ini nanti di 3362 projek GTA itu sudah mulai mengharian teman teman rally nya lupain alot yang jaga Alex yang rally saladin saladin plus ISG teman teman otomatis disini ya kalau misalnya ada pemain-pemain yang langsung menjelaskan saladin ya harus berjalan dengan saluran area dari ISG nya teman teman oke ternyata rally dari 69 di cancel terlebih dahulu karena dirasa masih alot ya dan tebal pertahanan dari kingdom 81 jadi 69 disini lebih berjaya ataupun lebih fokus serangannya mengarah ke arah kingdom 79 teman teman ketimbang mengarah ke arah kingdom yang di atas yaitu kingdom 81 disini yang cukup keras berani menantang kade imperium dan juga menantang kingdom 69 di KPK kedua ini teman teman dan kalau kita lihat dari segi apa ini ya lagi disini ya segi-segi wilayah yang lain ya pertempuran yang terjadi disini disini ada bendera ada alian sih teman teman dari kingdom 69 yang dibangun di wilayah kingdom 76 ini tampaknya untuk mensupport ya karena 76 kayaknya agak-agak stuck disini teman teman kesulitan menghadapi kingdom berapa disini kingdom 79 sehingga perlu bantuan dari kingdom 69 ya untuk membantu mereka menyerang ke arah kingdom 79 dari arah sebelah dalam kingdom 78 teman teman dengan cara membangun AF yang berada di wilayah kingdom 70 6 disini kalau misalnya disini aku ada salah penyebutan nama kingdom ya aku mohon maaf karena agak-agak bingung teman teman dan bisa dikoreksi di kolom komentar seperti biasanya lah ya oke biasanya gimana sih pokoknya kalau misalnya ada yang salah kata dikoreksi di kolom komentar oke disini ada bendera eh bendera lagi AF dari 76 dan juga AF dari 69 yang sudah dibangun di atas itu mungkin digunakan untuk menambahkan lagi jumlah faktor di garis depan mereka teman teman yang mana mereka ingin berusaha untuk masuk ke gerbang pas 5 di apa namanya tahapan berikutnya teman 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 gerbang pas 5 yang terbuka setelah gerbang pas 4 dan ini dia member-membernya teman teman mari kita lihat apakah ada yang bermain disini juga kalau misalnya ada silahkan ramaikan di kolom komentar supaya kita bisa tahu bagaimana bergerakan dari masing-masing kingdom dan juga aliansi yang ada di KPK ini teman teman oke ini dia semua member-membernya apakah ada pemain Indonesia disini nah ini aku juga gak tahu ya dilihat dari nama-namanya sih kayaknya gak ada teman teman kalau dilihat dari namanya disini ada juga AF dari 69 yang dibangun mungkin untuk membantu menyerang ya membantu koalisinya teman teman oke lanjut lagi disini teman teman ini ada bendera yang sebentar lagi akan terbakar apakah nanti setelah terbakar itu wilayahnya akan dibakar-bakar ya kota-kota yang tanpa perlindungan teman teman dan di bagian sini dari kingdom 76 yang sedang kewalahan kita melihat kembali ke arah kingdom 73 yang beradapan dengan kingdom 78 teman teman bagaimana perkembangannya lebih lanjut sekarang ini kalau kita melihat disini ya langkah dari kingdom 73 adalah membangun kembali teman teman bendera di sebelah atas sana supaya bisa menyerang dua bendera yang langsung berdekatan nanti dengan bendera mereka sehingga kingdom 78 agak kesulitan untuk menjaga bendera mereka teman teman soalnya mereka harus menjaga tiga bendera dan berikutnya disini setelah beberapa lama kita melihat ya kita lihat sudah mulai ada ramai kembali dari kingdom 73 yang mulai menyerang-nyerang ke arah bendera-bendera dari kingdom 78 teman teman jadi percobaan sudah berkali-kali disini dari kingdom 73 untuk membakar bendera yang ini tapi belum berhasil-berhasil teman teman ini memang rada-rada sulit ini 78 juga meskipun awal-awal mereka turun sampai kita cerbang mereka tapi di belakang-belakang sini mereka keras sekali teman teman dan kalau kita melihat ke sini ini 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 bidernya bidernya dari aliasi teman teman yang lukasan general dari kingdom 78 sudah di zerokan dari tower 74 juta menjadi 64 juta teman teman sudah terbakar apa yang terjadi apakah FK atau bagaimana yang sebelumnya kalau tidak salah ada benderanya tetapi terputus benderanya kemudian ada juga pemain berpower stat yang bisa dijerokan juga dan itu kayaknya orangnya tidak sadar kali ya soalnya sampai terbakar teman lihat di skos bermula memain lawan gimana itu ya generalnya dari kingdom 78 sudah terbakar teman teman di awal-awal KPK gerbang pas sempat masih panjang perjalanan dia padahal masih harus gerbang pas 5 belum lagi ke kingsland kalau misalnya sampai di kingsland ini sekarang dia sudah kehabisan pasukan kalau misalnya sampai 0 teman teman dan itu masih bisa direlye lagi untuk wilayah disini 73 dengan kingdom 81 mari kita pantau ini juga wilayah 73 mau lihat teman teman sama dengan kingdom 28 tadi ada yang ngebakar ya leader dan juga sekaligus generanya teman teman jadi juga nanti mungkin akan ada lagi yang diberokan ini karena karena ini mudah dikat hilang penderanya teman teman dan perlawanan dari kingdom 73 disini belum mampu menekat balik ke 81 masih lagi berdominasi di sebelah kanan teman teman nah ini bagaimana ini apa ada korban yang bakal dijerokan ini dari kingdom 83 ya cara kade 73 adalah kade imperium kalau bisa lihat kan wah ternyata teman teman ada yang diberukan tetapi bukan kode 2 juta mereka kode bukan kode yang ternyata ada yang dengan hero dari kade imperium teman teman sampai kade yang diberukan dia rada rada gimana gitu ya dia harus menjadi kade yang menjadi kingdom penyerang kingdom yang mengingat ya teman lain tapi malah menjadi jara kingdom 81 1 kota 2 kota berhasil dipulangkan diselamatkan dari area cuma ada kota berpower belasan juta di atas ini yang tidak sempat untuk telepon teman teman keburu dizerokan sepertinya disitu tapi powernya juga tidak sampai puluhan juta ya tadi powernya dari 16 ke 12 oke itu saja teman teman video aku kali ini tentang pertempuran yang terjadi antara kingdom 71 79 dan 81 melawan kade imperium 73 kemudian 76 84 dan juga 64 dan juga 69 teman teman 64 84 ya 84 dan juga 69 gimana tanggapan kalian silahkan kalian buat buhantam di kolom komentar kemudian 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 kemudian